Wow, rumah baruku. Cantik sekali. Tetangga baruku sudah datang. Oh, enggak, enggak, enggak. Aku kan sudah meminta khusus, enggak mau ada tetangga. Dia enggak melihatku. Ini terbuat dari karton atau apa? Aku enggak mau tinggal di rumah yang terbuat dari karton. Bisa dengar aku? Siapkan rumah pengganti. Ini menetap. Baiklah, turunkan saja. Bagus. Iya, terima kasih. Kalian boleh pergi. Dia benar-benar merepotkan. Warna putih ini terlalu biasa untukku. Aktifkan pengecatan istana. Aku mau itu. Aktifkan pengecatan. Apa yang terjadi? Ternyata pengecatannya gagal. Oke, aku akan cat rumahnya memakai tangan. Aku enggak boleh membuang-buang cat. Sudah selesai. Rumah warna merah seperti warnaku. Warna hijau zamrut yang cantik. Tapi masih ada yang kurang di sini. Masuklah. Aku butuh peralatan grafiti. Ya, sekarang juga. Terima kasih. Nah, ayo membuat karya seni. Tetangga, aku yakin kamu pasti belum pernah melihat ini, kan? Aku punya banyak warna emas. Aku punya cat warna perak. Semoga saja ini cukup. Bagus. Berikutnya, pasang papan pada sisi rumah. Apa ada barang yang bisa dipakai dalam tasku ini? Roller cat. Luar biasa. Aku akan tambahkan sedikit kilauan pada cat merah. Rumahku akan menjadi keajaiban yang menyilaukan. Tambahkan aksen batu merah delima. Cantik. Ayo, sekarang lihat istana tetanggaku. Pengecatan selesai. Sekarang saatnya untuk mendekorasi. Istana ini akan dipenuhi dengan persona zamrut. Sisi yang satunya. Bagus. Tempatku ini harus dipenuhi dengan bebatuan berharap. Keren sekali. Oh, benar-benar cantik. Aku juga harus mencari ide. Oh, hai kamu. Mau melihat ini? Tidak. Oh, baiklah. Aku akan membuat atapnya. Aku butuh cetakan genteng. Di mana bisa aku dapat? Oh, batu yang sangat bagus. Aku akan menjiplaknya di karton. Lalu gunting mengikuti garisnya. Wow. Sekarang aku akan mengecatnya dengan warna kesukaanku. Bagus sekali. Genteng sempurna untuk atap merah delimaku. Aku ingin jendela dengan kaca mozaik yang mewah. Ini dia. Ukurannya sangat pas. Spidol ini akan mengerjakan pekerjaan kasar. Hasilnya benar-benar elegan. Kamu pasti akan iri, tetangga. Aku harus buat jendela. Aku akan memotongnya di sebelah sini. Selesai. Dengan kukulan yang kuat, aku akan punya jendela. Membangun rumah bukan pekerjaan yang mudah. Nah, sekarang sisanya. Aku akan membuat jendela depan. Terlihat bagus. Akanku hiasi jendela depannya dengan pola batu delima. Ini cantik. Akanku pasang kusen yang berwarna perak. Piu, sudah selesai. Sekarang pintunya. Kenapa nggak mau bergerak? Bukalah. Pompa pendorong bantu aku. Berhasil. Akhirnya. Pintu perak ini sangat cocok untuk rumah kecilku. Wow, pintunya kurang berkilau. Aku bisa mempercantiknya. Kugunakan lem dan bubuk glitter. Pola yang sangat sempurna. Aku akan pasang penunjuk arah angin. Nah, ini selesai dalam sekejap. Penunjuk arah anginku juga sangat bagus. Aku nggak bisa menggapainya. Hei, kamu. Itu nggak mengesankan. Nah, inilah gunanya tangga. Walah, ini penunjuk arah anginku. Aku akan pasang lampu. Istanaku ini akan menerangi seluruh lingkungan di sini. Aku akan pasang di sebelah sini. Bagus sekali. Ada apa di sini? Oh, lampu jalan. Aku suka ini. Nyalakan. Hore. Ada apa di dalam tasku ini? Oh, ya. Bebatuan ini akan jadi jalan setapak. Bagus sekali. Selusur warna emas cocok untuk perosotanku. Dan yang pasti, akan kutambahkan batu-batu zamrut. Tetanggaku punya jalan setapak. Jalan setapakku ini akan lebih bagus dari miliknya. Sekarang kamu nggak bisa masuk sesukanya. Hei, ini properti pribadi. Pergi dari halamanku. Nah, itulah gunanya pagar. Oh, baiklah. Aku juga punya pagar. Kamu juga nggak boleh ya sembarangan masuk ke wilayahku. Sekarang kita nggak perlu berbagi. Jadi, ayo berdamai. Aku nggak mau. Ini adalah hiasan untuk terasku. Ini cantik sekali. Hiasan terasku lebih menarik lagi. Dua pohon cemara mini yang mahal. Cantik sekali, kan? Ayolah pohon cemara. Akan ku rapikan semua cabangnya. Tambahkan sedikit cahaya. Selesai. Akan ku hiasi pohon mini dengan lampu ini. Seperti di dalam dongeng. Aku akan menambahkan lampu. Lampu warna merah pasti cocok untuk tamanku. Oh, iya. Ini cantik. Warna hijau sangat elegan. Istana zamrutku dipenuhi dengan lampu-lampu. Ayo kerjakan desain interiornya. Dinding ini harus dihiasi kain bludru. Dan dinding yang ini ku hiasi dengan jala emas. Pemasangan tirai sudah selesai. Bisa dengar aku? Tolong segera kirimkan barang-barang empuk ke sini. Selimut yang lembut dan juga bantal. Area ini benar-benar keren. Oh, raknya berat sekali. Fiu. Diam di sini ya. Aku simpan barang-barangku di tempat ini. Cerminnya dipasang di sebelah sini. Jadi aku bisa selalu mengagumi kecantikanku. Tolong nyalakan lampunya. Aku akan gunakan kristal zamrut ini. Kuubah menjadi liontin. Dan ku hiasi cerminnya. Bagaimana keadaan tetanggaku? Lantainya keras sekali. Akan kulapisi dengan selimut yang sangat lembut. Bantal yang sangat banyak. Bantal batu delima adalah perhiasan mahkota. Hiasan berkilau sangat cocok untuk mempercantik dindingku. Hati warna putih? Enggak. Terlalu biasa. Barang-barang di rumahku ini haruslah berkilau. Bola disco berbentuk hati. Nah, ini yang kumaksud. Menakjubkan. Aku membutuhkan lilin yang sangat banyak. Oh, sepertinya harus ditaruh di rak terpisah. Aku akan memasangnya di dinding. Lalu meletakkan barang-barangnya. Kirai kain pile. Kenapa enggak? Untaian sisik warna perah. Ini bagus. Dinding polos dihiasi bentuk bebatuan. Dan pastinya aku butuh lampu. Warnanya seperti kotak ini. Lampu merah gelima akan melengkapi desain interiorku. Dan teman-teman merah yang luar biasa. Spider-Man, Deadpool, dan... Hei, siapa lagi ini? Oh, ya ampun. Kita ada di mana? Hei, apa ini? Aku harus mencari tahu. Hei, apa itu? Selamat untuk kalian. Sekarang kalian berkompetisi dalam tantangan satu warna. Putri Duyung Pink. Ladybug Hitam. Dan Pampir Biru. Ini akan jadi kompetisi yang hebat. Hei, apa maksudmu? Sekarang kalian siap. Tantangannya dimulai. Tiga, dua, satu, mulai. Putri Duyung Pink, apa kamu serius? Ini ada cat. Ini sangat berguna. Aku cat pakaianku jadi pink. Ide yang keren. Aku harus bergegas. Minggirlah. Kamu saja yang minggir. Hei, minggir dari hadapanku. Lagi pula, aku akan segera selesai. Putri Duyung merencanakan sesuatu. Pakaian, pasti ada yang berwarna pink di sini. Gak secepat itu ya. Minggirlah. Aduh. Setelan hitam adalah yang aku inginkan. Semua ini salah. Di mana warna favoritku? Wow. Atasan warna pink. Aku beruntung. Aku akan coba pakai. Mempesona. Pilihannya gak banyak. Oh, akhirnya. Aku gak berubah. Baiklah. Aku ganti pakaian dengan cara lama. Ini ada tombol. Hentikan. Hanya seperti ini saja aku dapat poin. Hore. Aku gak berhasil. Aku kalah. Riasan itu mudah. Pertama, ku bersihkan riasan yang tersisa ini. Bersihkan dengan air miselat. Cepat. Air adalah elemenku. Apapun jenisnya. Ayo kita mulai dengan alas bedak. Aku butuh warna lebih terang. Aku akan buat riasan kreatif sisi warna pink. Santai saja. Aku harus fokus. Semua selesai. Riasan mata. Gak boleh ada seorang pun yang melihatku tanpa topengku. Rona mata. Mascara. Selesai. Tambahkan glitter dan warnai bibirku ini. Glitter hitam sangat modis. Tulang pipi dan bibirku harus berkilau. Seperti mataku. Aku akan mengalahkan kalian. Kenapa gak berhasil? Mata hitam spektakuler. Perona mata pink tampak modis. Kontak lens. Aku benar-benar lupa. Aku gak punya banyak waktu. Kontak lens yang lama haruslah pergi. Pasang kontak lens biru. Aku yang pertama. Aku gak sempat. Enggak. Tantangan berikutnya gaya rambut. Ini cukup mudah. Aku punya cat rambut. Akanku gunting rambutku lalu mulai mengecat. Hitam selalu jadi warna kesukaan. Aku akan pakai gel rambut. Makin banyak, makin bagus. Ya ampun. Aku tersangkut. Rambutku yang sangat indah. Aku gak boleh marah-marah begini. Aku harus mengecat rambutku. Misi sudah selesai. Tombol. Aku berhasil. Astaga, tanganku menempel. Kiriman darurat. Pesanan. Ini rambut palsuku. Terima kasih. Tapi warnanya bukan pink. Gak masalah. Bisa diperbaiki. Aku akan cat rambutku. Banyak busa warna pink. Akan kurendam rambut palsunya dan tambahkan garam pink. Tambah warna pink lagi. Tambah yang banyak. Oh ya. Berhasil. Rambut pink baruku yang luar biasa. Oh, stunning. Tombol. Aku yang pertama selesai. Kali ini enggak. Oh, kening. Hei, ini enggak lucu. Berikutnya apa? Pakaian. Aku suka pakaian. Atasan apa yang akan kupilih? Juba. Tampak bagus. Kaki hitam. Oh, astaga. Ekor warna pink. Kurasa ini milikmu. Saatnya mengecat ulang sisiku. Oleskan cat pada kertas timah. Dan bungkus di sekeliling ekor. Menghangatkan ekor bisa menambah efeknya. Ayo kita mulai. Gunting spons menjadi lingkaran. Celukan ke dalam cat. Lalu buatlah pola. Ini berhasil. Pakaian baruku sudah jadi sebelum kamu tahu. Ekor pink memang sangat hebat. Wuhu. Tombol. Poin untuk semua kontestan. Ini menakjubkan. Ini sangat mustahil. Oh, tombolnya. Aku benar-benar lupa. Tahap berikutnya adalah aksesoris. Aku akan buat kalung yang terinspirasi dari laut. Isi cetakan dengan lem panas. Pasang bintang laut serta kerang buat menjadi sebuah kalung. Ini sangat menakjubkan. Ini sangat menakjubkan. Satu sentuhan terakhir. Ini adalah kerang emas. Ini akan menjamin kemenanganku. Aku harus mengganti topengku. Aku mau pakai yang terbuat dari kertas. Akanku gambar. Lalu digunting. Cat warna hitam. Dan tambahkan titik merah. Sudah jadi. Aku memerlukan mesin jahit. Beberapa lama ini aku tidak memakainya. Ayo bekerja. Menjahit. Voila. Aku punya mantel biru yang modis. Seekor kupu-kupu akan menyempurnakannya. Nah, kena kamu. Ini juga bisa. Ayo, terbanglah. Bagus. Aku punya semua bagiannya. Pasang semuanya. Rekatkan lemnya. Dasi kupu-kupu vampir sudah jadi. Anting-anting ini sudah ketinggalan zaman. Dia butuh pembaruan. Beberapa kuda laut ini bisa membantunya. Kopit ini jauh lebih baik. Aku isi cetakan dengan lem panas. Dan tambahkan belakangnya. Bagus. Aku hanya perlu tambahkan bintik merah. Dan antingnya selesai. Peti mati lamaku akan bermanfaat. Aku hampir berhasil. Aku hanya perlu mengurangi ukurannya. Enggak. Ini sedikit lagi. Bagus. Warna biru terang akan menyempurnakan anting gotiknya. Aku punya ide. Tile ini harusnya cukup. Guntinglah. Tambahkan karet gelang. Lalu jahit. Walah. Lengan atasan elegan sudah jadi. Buat satu lagi. Masih ada banyak. Akanku jepit atasan pakai jepit rambut. Tambah. Tapi tasku nggak bagus. Kenapa ini ada di sini? Astaga. Apa ini? Wow. Wow. Ini sempurna. Aku buat lingkaran merah dulu. Lalu semprot cat hitam di atasnya. Tambahkan tali. Tada. Aku punya tas baru. Akan aku coba. Taringnya mengganggu ku. Mumpung nggak ada yang lihat. Aku bisa melepaskannya. Warnai biru. Lalu dihiasi sedikit. Oh ya. Aku akan tekan tombol duluan. Akulah yang harus menang. Hah? Kalian sudah berhayal. Apa yang terjadi? Kenapa kita kembali seperti sebelumnya? Babak berikutnya? Oh enggak. Dan ini yang harus aku hadapi di sini. Hai. Ayo mulai membangun. Dinding putih ini membuat aku muang. Rumah ini sekarang akan menjadi lebih gelap. Ayo kita cat dindingnya. Aku benar-benar suka warna abu-abu. Hei. Berhentilah menindas kelelawar kecilku. Kami akan pergi. Aku akan memakaimu sebagai dekorasi. Stensil yang sempurna. Wow. Aku adalah raja desain interior. Super change. Cat dan kuas. Ini sempurna. Tidak. Ini akan memakan waktu lama. Aku butuh lebih banyak cat. Ayo mulai. Selesai. Oh tidak. Lebih banyak cat. Aku pasti bisa menangani ini. Aku akan mengecat seluruh tempat ini. Sempurna. Semuanya sudah dicat. Oke. Aku butuh suasana hati yang bagus untuk mengecat. Musik samudera ini akan membantuku dapat inspirasi bagus. Ambil plastiknya. Ambil plastiknya. Sempurna. Sekarang cat biru. Luar biasa. Ini akan cocok untuk dindingku. Cantik sekali. Aku hanya butuh gelembung. Jasper, bantu aku ya. Kamu pintar. Gelembung ya. Cetakan Lady Baku akan membuat ini lebih bagus. Kayak. Sempurna. Atapku terlihat sangat kosong. Oh, aku punya ide. CD ini akan menjadi genteng yang sempurna. Dan ini benderanya. Tanda kalau Putri Duyung tinggal di sini. Tidak ada atap yang lebih bagus dari atapku. Dasar karton sudah selesai. Sekarang aku akan cat ini. Tambahkan lilin gotik. Aku ingin semua tahu siapa yang tinggal di sini. Sangat gelap dan elegan. Atapku akan terlihat berbeda dengan mereka. Aku tidak perlu ini. Ayo kita berkreasi. Pasang pagar yang sangat indah. Dan halaman rumput hijau. Ini benar-benar keren. Jelas sekali Lady Bak tinggal di sini. Tidak ada yang membutuhkan jam ini di bawah air. Ini jendela ku. Dan satu lagi. Bagaimana dengan pintunya? Bagian kapal selam ini akan sangat cocok di sini. Bagus. Tinggal taruh tanaman di dekat pintu. Oh, bunga bawah airku sedang mekar. Aku suka. Akanku tunjukkan semua jendela ini di mana tempatnya. Kayak. Itu tendangan yang keras. Ini pintunya. Aku harus mengecatnya. Warna biru sangat cocok untuk marinet. Aku tambahkan aksen biru juga untuk bingkai jendelanya. Aku seniman yang hebat. Karangan bunga di pintu. Dan tanaman untuk jendela. Dan sebuah kotak bunga. Itu melelahkan. Aku pasang jendelanya di sini. Sempurna. Aku berpengalaman dan aku ingin mengecatnya dengan warna hitam. Lebih gelap. Ini akan jadi jendela kaca patri. Oh, aku ahli dalam hal ini. Dan ini pintu untuk kastil pribadiku. Aku butuh pegangan. Tentu saja. Selamat datang. Di sini sangat panas ya. Oh, tentu saja. Putri Duyung butuh kolam. Aku tinggal tambahkan air. Apa? Bagaimana dia melakukannya? Sihir Putri Duyung? Teman-teman, ini hanyalah selang. Tenang saja. Oh, kena aku. Bukan masalah. Hei, tetangga. Aku minta sedikit air ya. Aku harus menyiram taman kecilku. Apa? Aku tidak melakukan apapun. Lampu gotik. Berdirilah di sini. Berhenti. Jangan roboh. Berhenti. Lampu pintar. Ini koleksi batu nisanku. Ini terasa seperti di rumah sendiri. Pembangunan ini sangat melelahkan. Waktunya untuk tidur. Oh, tidak. Hampir itu meninggal. Kasihan sekali. Dia masih sangat muda. Kita harus memberinya beberapa bunga. Selamat tinggal. Aku senang menjadi tetanggamu. Dracula, semoga arwahmu tenang. Apa yang terjadi? Oh, dia hidup lagi. Jadi kamu yang sudah mencuri bungaku. Berani sekali kamu, Putri Duyung. Hei, itu bukan salahku. Ayo kembalilah, bunga. Tidak akan kubiarkan siapapun menyakitimu. Sementara itu, aku akan membuat jalan setapak. Harus dicat agar serasi. Fiu, selesai. Jalan setapak, punya aku akan lebih bagus. Aku akan pakai batu laut dan pasir pantai. Buah untuk makan siang. Rumahku ini bernuansa resor pantai. Perancang landscape Ladybug sedang bekerja. Taman yang sangat lucu. Ini jalan tanah segar. Hmm, apa yang lebih baik? Dan ini kotak surat batu nisanku. Oh, surat kelelawar sebelah sini. Apa yang aku dapatkan? Hei, apa ini? Sampah lagi? Dan sebuah kunci. Sekarang saatnya mendekorasi interior kastilku. Apa yang dia rencanakan? Aku mengalahkan tetanggaku lagi. Waktunya untuk masuk. Aku bahkan tidak butuh kunci. Aku ingin rumahku bergaya dan juga menakutkan. Ayo kita mulai. Ini jam kakek buyutku. Ini TV kakek buyutku. Dan ini adalah kakek buyutku. Selamat datang. Ambillah bunga ini. Tata letak yang indah. Hanya kurang pencahayaan saja. Ini senyaman penjara bawah tanah. Bangku kerajaan. Benar-benar gelap. Ini sempurna. Sekarang aku bisa menonton acara kesukaanku. Waktunya untuk mendekorasi. Pasang tirai. Itu mengingatkanku pada sesuatu. Hei, Lego bug. Aku hanya butuh potongan warna merah. Dan sebuah rak. Aku akan taruh semua patungku di sini. Ladybug, Kate Noir, Adrian, Tiki. Semua geng ada di sini. Aku butuh rak lebih besar. Ini untuk semua peralatanku. Sobat Lego pegang kabel ini. Wadah untuk senjata. Bagus. Jadilah terang. Hatiku yang besar dan berani. Ini gantungan soda untuk headphoneku. Aku merasa tidak nyaman. Di mana bangkuku? Bagus. Sekarang aku bisa bermain game yang keren. Menyenangkan. Iuh. Ada begitu banyak plastik di bawah laut. Tapi aku punya cara menggunakannya. Aku akan buat meja plastik dari ini. Akanku hiasi bagian atasnya dengan kerang. Kita pakai jaring sebagai tirainya. Dan pelampung sebagai hiasannya. Lebih banyak lampu. Ini tempat untuk perhiasan mutiaraku. Dan cermin kerang. Dan peti dari dasar lautan. Peliharaanku butuh lebih banyak barang. Ini papan penggaruk. Bangku yang lembut. Dan mangkuk makanan. Kucing, buat dirimu nyaman. Tunggu. Kamu mau ke mana? Ikan kecilku yang berharga. Sekarang ini adalah rumahmu. Aku menyayangimu. Semuanya punya peliharaan sungguhan. Aku juga punya tikus. Kurasa yang benar saja. Sepertinya aku punya rencana baru. Oh, tidak. Apa yang dia lakukan? Ucapkan selamat tinggal pada boneka ini. Sekarang giliranmu. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Ladybug, kamu ya? Rasakan ini. Bagus. Aku mendapatkan jimat Ladybug. Oh, tidak. Kekuatanku jadi hilang. Ini sudah berakhir. Ayo kabur. Hari ini akhirnya tiba. Oh, putri kucingku. Kamu kembali. Hawk Moth dapat anting-anting jimatku. Situasinya menjadi gila. Apa? Wow, aku di tempatnya Ladybug. Aku beruntung. Ah, anting-antingku. Tolong berhentilah menangis. Aku bisa memperbaikinya. Kita akan beri anak itu perubahan Ladybug. Ini dia instruksinya. Aku selalu mau melakukan ini. Ide yang sangat bagus. Dari mana dapat gambar hati? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku dapat anting-anting jimatnya. Bagus sekali. Tapi aku tidak tahu cara memakainya. Aku akan coba pakai. Kekuatan super, datanglah. Ups. Bagaimana dengan ini? Tadi itu apa? Pasti ada cara lain. Kita harus mulai dengan pakaiannya. Aku bisa menanganinya. Siap? Cobalah. Ini kebesaran. Coba lagi. Kalau sekarang? Pastinya ini tidak cocok. Kamu tahu? Aku mengerti. Tidak. Ayo coba lagi. Semoga berhasil. Ya. Aku siap menghadapi hukum. Masih ada yang kurang. Ya. Tidak. Ya ampun. Oh ya. Pakaianku yang cantik. Ini sangat kejam. Aku punya ide. Arsir saja dengan spidol hitam. Maksudku patut dicoba. Itu berhasil. Astaga. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana mengaktifkannya? Aku tidak mengerti. Tidak ada yang boleh memiliki kekuatannya. Aku akan menghancurkanmu. Tidak ada satu goresan pun. Sampai jumpa. Apa? Dia kembali. Pergilah dari hadapanku. Tidak. Kamu akan meleleh seolah kamu tidak pernah ada sejak awal. Wah. Masih baik-baik saja. Kenapa terjadi padaku? Pakaian sudah selesai. Tapi bagaimana dengan rambutnya? Aku tahu. Apa? Rambutku terlalu gelap. Pewarna rambut menyelamatkan. Ini akan cepat. Catnya tahan lama. Tidak. Kamu sudah gila ya? Ya ampun. Dia kan masih kecil. Masih terlalu dini baginya untuk mengecat rambut. Kita perlu rencana yang lain. Kita akan mengecat wik. Ini keren. Oh, wow. Selesai. Ayo coba pakai. Mempesona. Ini sangat hebat. Rambut selesai. Ini sangat menyedihkan. Apa yang terjadi? Sekarang sudah berakhir. Aku bukan Ladybug lagi. Kekuatan superku hilang selamanya. Jimatnya akan kembali. Percayalah padaku. Hawk Moth bahkan tidak akan melihatku di sini. Oh, supercap. Kamu ya. Senang bertemu denganmu. Hei, menyerahlah. Oh, tidak. Lakukan pertarungan spektakuler. Kucari senjata sempurna. Salah. Berapa lama lagi ya? Aku sudah siap. Serangan datang. Oh, bola benang. Cinta aku. Rencananya gagal total. Lepaskan aku. Tidak akan terjadi. Kamu butuh anting-anting ini. Apa yang harus kulakukan dengan topeng Ladybug? Wow, kacamatanya luar biasa. Ini sangat cocok. Bagaimana? Lucu, tapi kamu butuh yang lebih bagus lagi. Aku akan buat topeng yang asli. Aku sangat suka kacamata ini. Gunting. Rekatkan. Dan cobalah. Luar biasa. Ups, itu salahku. Aku lupa dengan lubang matanya. Topengnya sudah selesai. Hurray, jantanglah. Topeng pahlawan super selesai. Ayo, tos. Aku kelaparan. Aku juga sama. Kita akan makan siang. Selamat makan. Tunggu dulu. Kita lupa tentang Super Cat. Dia butuh makanan juga. Kucing, kamu di mana? Aku punya kucingmu. Aduh, jariku. Suara apa itu? Aku akan pergi. Aduh, ayo cepat. Oh, tidak. Hawk Moth menculik Super Cat. Apa yang terjadi? Hawk Moth menculik Super Cat. Oh, tidak. Kawan-kawan, aku harus menjadi Ladybug. Apa yang harusku perlukan untuk perubahan total? Beri komentar di bawah, ya. Kita harus selamatkan. Aku yakin ada sesuatu di koper Superku ini. Ini dia. Tas pahlawan super. Dan di dalamnya ada tas pahlawan super mini. Iya. Tas tangan Yoyo. Centang. Di mana Ladybug itu? Kenapa dia belum datang menyelamatkanmu? Ada hal lain yang harus kulakukan. Ayo mulai latihan. Wow, barangnya sangat banyak. Tasnya tidak terbatas. Kita harus cepat. Super Cat dalam masalah. Aku akan pakai lipstick. Wow, baunya enak sekali. Baiklah. Ayo, rawat wajahmu. Bersihkan. Cuci. Oleskan glitter. Itu keren. Nenek mengajariku merajut. Cara bagus menghilangkan stres. Wow, selesai. Kuharap ukurannya pas. Cobalah. Terima kasih. Ini adalah hal termanis. Ada yang kurang. Lip Bloss. Kamu melebihi pahlawan super. Kamu super manis. Satu, dua, tiga. Menyerahlah. Angkat tangan. Air adalah musuh besarku. Kanan, kiri, pukul. Ulangi. Satu, dua, tiga. Aku mengerti. Saatnya berlatih. Gelikan. Tolong selamatkan aku. Aku menyerah. Suara aneh apa itu? Ayo kita periksa. Penawaran satu hari. Anting-anting jimat. Beli satu gratis satu. Ini barang yang unik. Hei, jimatku. Ini sudah berakhir. Ini akhirnya. Kita harus bagaimana? Aku tahu. Kamu ganti baju. Jadi Hockmo tidak akan tahu kalau ini kamu. Rencana yang bagus. Ayo lakukan. Hari ini saja. Kamu tidak mau tidur di situ. Hockmo, tamat riwayatmu. Mana kucingnya? Tidak tahu. Itu dia. Tolong aku. Wah, ini gila. Aku harus kabur. Selamatkan kucingnya. Aku akan urus Hockmo. Melawan anak kecil. Kucing, kamu tidak apa-apa. Rasakan ini. Aku akan selalu menang. Selamatkan aku. Dia menangkap anak itu. Tamatlah riwayat kita. Oh, tidak. Sampai jumpa. Kasih rasa. Ah. Hahaha. Hahaha.